Halo Sob, kembali lagi di channel Gede Kopi. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar kalian tak ketinggalan video selanjutnya. Di video ini saya akan membahas smartphone Lenovo K12 series. Meski telah mengakui sisi Motorola, sejak beberapa tahun lalu, perusahaan teknologi asal Hong Kong Lenovo tetap merilis smartphone dengan mereknya sendiri. Hal tersebut umumnya dilakukan di negara asalnya dan juga di tanah air, di mana masih ada smartphone Lenovo baru ketika Motorola sudah tidak eksis di Indonesia. Umumnya yang dihadirkan adalah smartphone kelas entry, hadir dalam seri lemon yang setara dengan Moto G series. Baru-baru ini, Lenovo baru saja luncurkan Lenovo Lemon K12 dan K12 Pro, di mana masing-masing punya spesifikasi yang setara dengan Moto E7 dan Moto G9 Power yang baru saja hadir di India. Hal tersebut diperkirakan dilakukan karena merek Lenovo sendiri masih lebih dominan di Cina, sementara Motorola lebih pas digunakan untuk pasar global. Desain dan spesifikasinya pun hampir sama persis, hanya berbeda logo dan fungsi dari tombol yang disematkan di bodi sebelah kirinya saja, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Cina. Jadi varian yang paling sederhana, Lenovo Lemon K12 terlihat identik seperti Moto E7. Bagian depannya mengusung desain layar watertube notch, sementara di belakang terdapat dua sensor kamera yang diletakkan di tengah. Karena mereknya beda, di dalam sensor fingerprint terlihat polos alias tidak ada logo Motorola. Ketebalannya mencapai 9,18mm dengan bobot 200 gram. Layar depan 6,5 inci dengan resolusi SD+. Di dalamnya digunakan chipset Qualcomm Snapdragon 460 Octa-Core yang dipasangkan dengan RAM 4GB serta penyimpanan internal 64GB. Masih ada slot kartu microSD sampai 512GB. Kalau di bagian depan ada kamera 8MP untuk kebutuhan swap foto atau selfie. Di bagian belakang ada dua kamera 48MP plus 2MP sebagai depth sensor. Kapasitas baterai Lenovo Lemon K12 cukup besar di 5000mAh, meski belum dilengkapi dengan teknologi fast charging. Lenovo menyempatkan sebuah tombol one touch to reach, di mana secara default berfungsi sebagai pintasan untuk akses Alipay, atau sebagai pintasan untuk buka aplikasi sesuai selera. Sedangkan Lenovo K12 Pro hadir sebagai opsi dengan kapasitas baterai paling besar yaitu 6000mAh. Otomatis dimensinya membesar termasuk layarnya yang mencapai 6,8 inci. Bodi belakangnya dibuat bertekstur dan anti sidik jari, dengan sensor kamera di atas kiri dan tombol pintasan tambahan di sisi kiri bodi, ditenagai oleh chipset Snapdragon 662. Kemampuan baterainya diklaim dapat memutar video hingga 24 jam non-stop, dan bisa diisi daya lewat fast charging 20W. Lenovo Lemon K12 Pro juga bisa digunakan sebagai powerbank, mendukung 2,5W refresh charging. Kamera pansyul di bagian depan beresolusi 16MP, sementara di belakang ada sensor 64MP, lalu ada 2MP makro dan 2MP depth sensor. Kedua seri Lenovo Lemon K12 ini sudah mulai dijual secara pre-order di situs e-commerce lokal Cina, gd.com, dan sudah terjual penuh. Lenovo akan kembali menjualnya pada 12.12 mendatang, di mana mereka bakal hadirkan kedua smartphone dengan harga perkenalan, strategi yang sama dilakukan oleh Xiaomi di Indonesia. Untuk harganya, Lenovo Lemon K12 dibanderok 699 yuan atau sekitar 1,5 jutaan. Sementara Lenovo Lemon K12 Pro dengan baterai jumbo hanya selisih sedikit dibanderok 899 yuan atau sekitar 1,9 jutaan. Andai saja keduanya masuk resmi ke tanah air, rasanya bakal cukup kompetitif untuk melawan smartphone lain di kelas harganya. Tapi tenang aja sob, masih ada Xiaomi kok. Gimana sob, tertarik untuk membelinya? Saya sih nggak ya karena udah hengkang dari tanah air. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat dan saya pamit dulu sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax